Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ini guys jadi kali ini Insyaallah tak buatin videonya yang detail caranya teleklebek guys great make Avanza Xenia ya guys gini guys lu kok ht dicopot masih ya jadi belum tak pasang guys memang belum tak pasang karena aku mau cek ini enteng atau tidak nih jadi enggak ada goyang cuman ada toleransi maju mundur dikit enteng jadi sebelum kita pasang klepnya setelah kita cuci lebih bersih cylinder headnya bagusnya kita gini dulu guys kita cek apakah ini si noken asnya enteng ya guys Oke guys setelah kita cek begini enteng langsung kita topotin lagi habis itu kita masang klepnya ya guys ya setelah copot kita lanjut pasang klepnya ya guys yo kita pasang silklepnya dulu terus kita pasang klepnya Oh iya guys di bukunya saya guys kelihatan gak guys ada warna kuning ya ya ada warna kuning tanda kuning ini dibawah ya guys jadi untuk cylinder head yang tahun ini itu punya Oh iya karena beda guys ini disini rapat disini jarang ya diatasnya rapat disini jarang makanya dimintanya gitu menurut bukunya saya bukunya tak ambil ya oke guys maaf bukunya yang ketemu yang tahun muda guys ya jadi yang tahun muda itu tidak punya spesifikasi anu ya ini tidak ada spesifikasi arah bawah atau atas ya jadi yang baru enggak ada ini yang 2006 ke atas jadi yang sudah mulai VVTi terus yang kita kerjakan sekarang mesin yang non VVTi tahun 2004 jadi si kuningnya ini tadi tanda bawah gitu guys menurut disininya biasanya karena yang yang tahun muda itu bentuknya sama enggak enggak gini ini kan rapat ini jarang ya gitu terus ini tentang alap lifternya ya kalau unit Avanza itu nomor yang paling kecil adalah angka 12 di belakangnya ini kelihatan gak guys tuh 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 sih guys itu kelihatan dan warna 48 ya ya jadi yang paling kecil angkanya 12 menunjuk ketika angkanya itu 12 menunjukkan bahwa ketebalannya itu 5,12 dan selisih satu angka ketebalannya itu selisih 0,02 ya jadi disini 5,12 disini 5,14 nah kira-kira seperti itu jadi ini sudah tak siapin ini yang yang bawaannya tak kasih tanda terus ini aku punya serep memang sengaja tak pakai buat ini ngetel ya guys jadi ketika aku enggak nemuin disini enggak nemuin disini ukuran yang perfect atau yang pas nanti aku ngambil disitu oke yuk kita lanjut masang ini dulu guys ya kita pasang kelepnya dulu oke guys iya pemasangan sil kelepnya sudah terpasang tinggal sisa satu ya guys belum tak pasang mau tak buat contoh ini kan si liang lama ya terus ini si liang baru selisih enggak lubang ya guys selisih enggak lubang ya guys selisih yuk ini yang lama ini yang baru terus kalau kalian lihat video ini kira-kira masih ada enggak yang nekat atau ngotot ketika kalian ganti packing head cylinder pada kendaraan konsumen kalian saat olinya campur air atau sebaliknya tanpa kalian sekir dan kalian mencuci bagian sininya itu pakai minyak gaya ini sok rajin semprot tes 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 pakai minyak sama angin kompresor ya tau kebiasaan itu kebiasaan yang sama guys kebiasaan yang sama cuman sekitar empat tahun yang lalu aku sudah mulai membiasakan ketika aku mencopot cylinder head itu tak beresin sekalian guys biar di keesokan harinya itu enggak ada treble yang mungkin mengganggu kerja seseorang atau mungkin bikin kamu sendiri pusing yuk guys jadi ketika aku nyopot cylinder head selalu tak pastikan kita nyekir jadi kita tahu klepnya rusak enggak settingnya habis enggak botolannya rusak enggak gitu kan sekalian gitu misal rusak terus onrenya enggak punya duit ya udah kita beliin silklep dulu kita sekir ya tau yang penting cylinder headnya sudah aman sudah misal kalian nyetel nyetel klep itu udah positif lah positif rapat gitu terus terus ketika disemprot bensin ya ketika kalian cuci semprot bensin itu biasanya kan namanya karet mati ya guys ini mati ini atos guys jadi atom gitu keras guys terus kira-kira misal kalian ganti perpak paking head cylinder itu tanpa ini tanpa kita nyekir beberapa bulan kemudian timbul asap enggak timbul ya timbul asap terus mas kok mobilku sekarang jadi ngasap ya oh mungkin gara-gara kehabisan air waktu dulu itu jadi mungkin sekarang linernya benjol atau apa berapa-berapa dan sebagainya ya enggak nah ketika kalian membongkar mesinnya dan kalian kerjakan apa namanya remer nyelip askrek terus ganti piston dan sebagainya pasti kalian melakukan penyekiran penyekiran juga terus sembuh ya sembuh lah orang semuanya diganti ya toh mungkin awalnya hanya disini terus malah jadi penyekiran terus sembuh terus enak mobilnya ya toh lebih loh guys jadi terkadang kita itu berfikirnya sangat pendek ya guys yang penting kita kerja cepet dapat duit jangan toh guys guys ini aku ya guys lebih baik lebih baik orang itu geser dari bengkel saya karena saya enggak mau mengerjakan mobilnya yang permintaannya dia cuman begitu tapi di keesokan harinya ada masalah lagi ya kalau orangnya enggak komplain kalau komplain ini mendingan saya enggak mau guys biasanya orang yang banyak ini itu ini itu ciri-ciri orang yang memang sudah susah gitu wangel guys wangil ulet gitu jadi ketika mobilnya ada travel air campur air radiatornya campur oli kita ngobrol gini 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 sebelum kita buka terus orangnya suruh gini aja ya udah kamu bilang oke tapi dilihat dulu jangan langsung dipasang gitu kamu ngomongnya gitu aja oke Pak saya siap mengerjakan tapi nanti semua tak lihat dulu gitu soh jadi ketika kalian ngepot cylinder headnya kalian copot klepnya semua kalian cek nah ada apa yang rusak misal botolan atau klep atau apa alah belum punya duit bisa aja ya udah lakukan penyekiran yang penting silikrapnya ganti dulu kan gitu loh guys ya lah tapi kalau botolannya yang rusak ya percuma mau ganti silik lepor itu ya toh lah kita pasangin aja ya guys ini kelepi kelepi bisa sekir guys mending nyekir ya silau men guys pakai tangan dengan guys ini mau yang dingin baik mau tumbuhnya di nutang klika lo Keke selang keke G entendeu pasangannya dökes caranya masih pakai cara lamapeople r Vinegar cara tempatnya sempit jadi cuma pakai kunci 21 21 pasang karet disini terus ditekan gini guys empuk kok guys udah langsung bisa tuh ya Hai sempurna toh Oke tak tak pasangin semua dulu nanti kita lanjut styling ya guys hai 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!